Orang tua mana yang tinggal diam jika anak kesayangannya dijadikan alat pemerasan, meskipun hanya melalui foto? Untuk kesekian kali, media sosial dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan secara tak layak. Bukan untuk kali pertama mengalami kejadian naas, selebriti kembali menjadi sasaran. Yang paling hangat menimpa Asri Welas. Pekan kemarin foto putra kesayangannya, Rayan Gibran Ridara Harja, dipakai untuk penggalangan dana tanpa seizinnya. Foto Gibran yang tengah dirawat saat menjalani pengobatan katarak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Asri tak mampu menyembunyikan kerisauan karena foto Gibran disalahgunakan. Sedih, sedihnya bukan main. Satu, kenapa anakku gitu. Gimana ya? Itu posisi dia operasi tiga bulan, kenapa anakku dimanfaatin? Misalnya kayak gue aja mungkin gue, ya gak juga mau juga gitu. Ini apalagi anakku, jadi sakit hatinya bukan main. Maksudnya saudaraku aja gak ada yang mau memanfaatkan itu kok gitu. Ini siapa lu? Kok sampai hatinya begitu? Kita memang para komedi, tapi kalau diginiin gak lucu sama sekali. Yang saya harapkan tidak akan terulang lagi. Gambar-gambar anakku bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penipuan seperti ini. Kalau enggak saya cari, ya. Komedian ini mengaku perama upload video Gibran saat dalam proses operasi katarak. Di bulan September 2017, aku posting Gibran mau operasi. Itu postingnya video, jadi dia siap-siap mau operasi ya. Saya kasih tahu stepnya bagaimana gitu. Supaya kalau mudah-mudahan jangan ada, maksudnya pemirsa lahir dengan anak dengan katarak itu seperti apa stepnya. Untuk edukasi, tapi sama dia di-capture terlalu, di-foto. Karena itu berupa video. Pemilik nama lengkap, Asri Pramawati ini menyayangkan mengapa hal ini menimpa anaknya. Karena video Gibran yang diunggahnya bukan tanpa alasan. Ibran itu punya misi sosial. Karena memang aku sama Ibran sudah, saya terutama sudah janji kalau Ibran berkembangnya baik, matanya makin bagus. Dia kan dari plus 18, sekarang plus 14. Udah turun lagi. Kemarin kan plus 15, udah turun lagi jadi plus 14. Terus makin pintar, udah bisa nyanyi. Kita membagikan kacamata satu bulan satu. Nah tahun depan kita punya 90 kacamata dari satu optik. Saya kerjasama sama tiga optik loh. Jadi saya nggak akan berhenti untuk posting Ibran. Karena Ibran punya misi sosial untuk sosial media. Karena sudah banyak teman-teman yang terbantu. Dari luar kota semuanya. Kan itu kan sesuatu yang menurut saya positif ya gitu. Jadi terus terang saya nggak bisa nggak posting Ibran. Karena dia punya misi sosial yang menurut saya teman-temannya terbantu. Besok ada 90 anak berarti kan akan menerima kacamata dari Jerman gratis gitu. Asri tangin peristiwa seperti ini terulang. Terlebih yang menjadi sasaran adalah seorang anak yang sedang bertumbuh kembang. Saya berharap ya jangan menggunakan anak-anak sebagai modus penipuan apapun. Kalian bener-bener nggak punya hati melakukan penipuan menggunakan foto-foto yang kalian kenal juga nggak. Nggak tahu saya doain bagus atau jelek saya nggak tahu. Cuma nggak punya hati aja. Maksudnya menggunakan foto anak-anak yang sedang sakit ya gitu. Saya kalau punya salah minta maaf nih. Sama yang mengunggah *** itu ya. Saya minta maaf kalau saya ada salah. Tapi saya nggak mau diginiin. Sekarang saya maafkan kita maaf-maafkan lah lahir batin ya. Tapi terulang lagi saya cari Anda bener. Ruben Onsu pernah mengalami kejadian serupa yang dialami oleh Asri Welas. Foto Thalia Putri Onsu, buah cinta Ruben dengan Sarwenda Tan, jadi sasaran orang tak bertanggung jawab. Pada bulan Juni 2015, foto Thalia dijadikan sebagai alat untuk jual beli bayi. Ruben dan Sarwenda dengan cepat melaporkan akun tersebut ke Polda Metro Jaya. Penyalahgunaan foto anak selebritis di media sosial juga dialami oleh Deddy Corbusier. Bulan Agustus lalu, foto anak sematawayangnya masuk ke dalam akun kaum pedofilia. Tentu saja Deddy dibuat geram. Deddy mengusut akun yang menyalahgunakan foto Ascanio Nikola Corbusier sang anak. Selain ditutup, ilusionis berkepala pelontos ini menyerahkan pemilik akun kepada pihak yang berwajib. Masih terkait pedofilia, anak Nafa Urbah pernah mengalami nasib serupa dengan Putra Deddy. Bulan Agustus tahun lalu, anaknya menjadi incaran kaum pedofilia. Pemilik akun sepertinya nekat karena selama ini Nafa dikenal sebagai artis yang kerap menyuarakan perlindungan terhadap anak, termasuk melalui media sosial. Menghadapi kejadian tak terpuji tersebut, janda satu anak ini langsung melaporkannya ke Polda Metro Jaya, selain juga ke Komnas Perlindungan Anak. Berbeda dengan yang dialami oleh Asri Welas, peristiwa yang dialami Aca Septeriasa masih terbilang ringan, meskipun tetap saja tak boleh dibiarkan. Akun milik anaknya yang baru lahir pada 20 September 2017 selalu dipalsukan. Karena tetap saja ini salah satu bentuk penyalahgunaan. Aca bertindak sigap. Dalam waktu cepat, Aca memblokir akun tersebut dan memposting akun tersebut di media sosial miliknya dan menyatakan bahwa akun itu palsu. Putra pasangan Andika Pratama dan Usi Sule Setiawati belum lama ini dinyinyir oleh netizen. Jelas saja membuat Usi geram, karena sang anak yang bernama Nur Amalia Putri dan Syafa Al-Zahra menjadi sasaran buli. Tak ingin berlarut-larut, Usi membawa kasus tersebut ke Polda Metro Jaya pada pekan kemarin. Ancaman serius terhadap keselamatan seorang anak dialami Jonathan Fritsi. Pada bulan April lalu, artis peran ini menerima teror. Tak tanggung-tanggung, ancaman dialamatkan kepada putrinya. Ancaman itu datang melalui surat kaleng ini dikirim langsung. Tak mau mengambil risiko, Jonathan melaporkannya ke pihak berwajib. Ancaman yang dialamatkan kepada putra-putri selebritis yang sudah selayaknya membuat kita lebih waspada demi keselamatan buah hati tercinta. Terima kasih telah menonton!